Halo teman-teman, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya David Antintu Syagian, saya dari kelas AB6D. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Ejirang Putih, SPMSI, selaku dosen pembimbing saya, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan laporan magang saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempercentrasikan laporan magang saya. Pada kesempatan kali ini, magang dilakukan di PT Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Medan Johor di Jalan Karya Jaya Ujung Dede Tua, Kecamatan Nanguramde, Kabupaten Dede Serdang, Sumatera Utara. Ada pun jauh pelaksanaan saya, yaitu selama 13 minggu, dimulai dari tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 7 April 2023, atau selama 3 bulan. Ada pun tujuan dari magang, yaitu untuk mengetahui secara jelas mengenai sistem pelayanan pelanggan yang ada di PT Perusahaan Listrik Negara, URK Medan Johor, serta memperkenalkan kepada mahasiswa cara kerja yang sesungguhnya, dan membantu mahasiswa untuk beradaptasi dalam dunia terjengah. Ada pun manfaat magang itu, mampu menjelaskan bagaimana sistem pelayanan pelanggan dalam menyelesaikan masalah pelanggan yang ada di PT Perusahaan Listrik Negara, URK Medan Johor, serta mampu menjelaskan bagaimana cara bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya. Ada pun profil singkat perusahaan, PT PLN WLP Medan Johor adalah salah satu subunit PT PLN yang membantu mengurus pelayanan pelanggan dan pelayanan jaringan listrik distribusi di wilayah Medan Johor. PT PLN WLP Medan Johor berada di Jalan Karya Jaya Ujung Dili Tua, Kecamatan Namurambe, Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara. Ada pun visi dari PT PLN menjadikan perusahaan listrik pertemukasi Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Ada pun misi dari PT PLN, pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kekuasaan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Ada pun deskripsi pekerjaan yang saya lakukan ketika magang. Yang pertama itu, mendaftarkan ID pelanggan di aplikasi PLN Mobile. Ada pun cara mendaftarkan ID pelanggan. Yang pertama itu, kita harus mengunduh aplikasi PLN Mobile terlebih dahulu. Selanjutnya, pelanggan akan diarahkan untuk melakukan pendaktaran. Pelanggan akan diarahkan untuk mengklik bagian daftar sekarang dan memasuki halaman pengisian biodata pelanggan. Pelanggan akan diminta untuk mengisi data diri pelanggan berupa nama, email, nomor HP, dan password yang akan digunakan oleh pelanggan. Setelah menyelesaikan pengisian biodata pada halaman daftar akun, pelanggan akan langsung dapat melihat produk layanan yang tersedia pada aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya, akan muncul halaman pengisian ID pelanggan. Pelanggan akan diarahkan untuk menetikkan ID pelanggan pada kolom yang tertera pada halaman. Lalu langkah terakhir adalah penentuan alamat pelanggan dan pengisian nama alias dari pelanggan. Ada pun deskripsi pekerjaan selanjutnya, yaitu mengimput daftar ID pelanggan pada arsif di RUDI. Penyemputan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dengan membuat tabel data yang terdiri dari tiga kolom utama yaitu nomor urut, nama, nomor ID pelanggan, nomor NIC, serta daya. Ada pun deskripsi pekerjaan selanjutnya adalah merapikan ruang air. Saya ditugaskan untuk merapikan ruang air, di mana kondisi ruang air awalnya tidak tertartat dengan rapi dan mengganggu keefektifitasan dalam pencarian berkas di ruang air. Nah, ada pun deskripsi selanjutnya adalah menyiapkan ruang rapat. Dalam hal ini saya diarahkan untuk membantu mempersiapkan ruang rapat dengan memastikan ruangan dapat digunakan. Merapikan meja, tempat duduk, menyiapkan infokus, memastikan bahwa konsumsi telah dipesan sesuai anggota rapat, menempatkan konsumsi pada meja, mengatur infokus, serta rata ruangnya. Ada pun deskripsi pekerjaan selanjutnya adalah menyampaikan informasi tagihan listrik ke pelanggan. Pada pekerjaan ini saya diarahkan untuk mengantarkan dan menyampaikan infos tagihan listrik dalam bentuk lembaran infos langsung ke rumah-rumah pelanggan dan bertemu langsung dengan pelanggan. Ada pun deskripsi pekerjaan selanjutnya adalah mengimpul data KWH meter pelanggan pada Microsoft Excel. Saya diarahkan untuk menemput data yang sudah ada, penemputan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan mengisi nomor ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, daya, serta foto stand meter. Ada pun deskripsi selanjutnya adalah mengikuti briefing. Saya diarahkan oleh pembimbing magang untuk mengikuti briefing di pagi hari sebelum memulai pekerjaan. Saya mendapat arahan singkat dari pemimpin sebelum melaksanakan tugas dan kegiatan. Ada pun deskripsi pekerjaan selanjutnya adalah menyampaikan surat tunggakan listrik kepada pelanggan. Pelanggan yang menunggak selama 30 hari, maka PLN akan melakukan pemutusan aliran listrik sementara pada pelanggan yang bersangkutan. Kemudian setelah 60 hari setelah pemutusan sementara, tidak melakukan pembayaran, maka PLN berhak melakukan pemungkaran instalasi. Namun sebelum melakukan pemungkaran, maka PLN akan mengirim surat memberitahu pelaksanaan pemutusan rampung sambungan listrik kepada pelanggan yang menunggak listrik. Nah, ada pun sistem penyimpanan arsip yang digunakan oleh PT PLN dan Jor, yaitu dua sistem arsip. Yang pertama itu sistem pronologis, yaitu berkas arsip disusun berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun dari berkas tersebut diselesaikan atau juga berikan. Nah, ada pun sistem kedua, yaitu sistem nomor. Gimana sistem ini digunakan pada arsip yang awalnya tidak tersusun, secara rapi pada ruang air, dan sulit untuk ditentukan waktu kronologis penyelesaian dari berkas tersebut. Maka sistem ini digunakan, gimana nomor seri yang digunakan oleh nomor ID pelanggan sebagai patokan dalam penyusunan daftar indeks arsip. Ada pun hambatan selama saya melaksanakan nagang, yang pertama itu gangguan jaringan. Di saat melakukan pendaftaran ID pelanggan pada PLN, aplikasi PLN Mobile, terjadi beberapa kali gangguan jaringan, dan gangguan server yang mengganggu pelancaran pendaftaran. Yang kedua itu adalah cuaca tidak mendukung. Di saat pengantaran dan penyampaian surat, cuaca terkadang kurang mendukung sehingga membuat memperlama dan terkendala bagi saya untuk mengantar dan menyampaikan invoice dan surat penggaraan. Yang ketiga itu berkas muda soleh. Dalam meng-input data ID pelanggan dan meratikan ruang arsip di ruang air, karena sudah terlalu lama arsip tersimpan sehingga ada beberapa berkas yang rusak, maka sulit untuk membaca ID pelanggan, nama dan nomor link pada KPD pelanggan. Banyaknya berkas yang berantakan serta arsip yang sudah lama tersimpan penuh dengan debu dan sawak. Hadapkan simpulan dan saran yang saya ambil ketika saya magang, simpulan yang saya ambil, yang pertama, PT PLN Welty Millenior selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan aplikasi PLN Mobile kepada pelanggan. Yang kedua itu terdapat dua sistem arsip yang digunakan oleh PT PLN Welty Millenior. Yang pertama adalah sistem kronologis dan yang kedua adalah sistem nomor. Ada pun saran yang saya ambil adalah PT PLN Welty Millenior diharapkan agar menerima mahasiswa-mahasiswi politeknik negeri medan untuk melaksanakan magang secara berkelanjutan. Sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Dan lebih baik lagi, apabila pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jurusan yang ditentu mahasiswa. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Terima kasih sekian presentasi laporan magang saya. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.